Dari Kabupaten Rokan Hulu, saudara, sebelum dilakukan pelantikan kepada sebanyak 22 kepala desa di Kabupaten Rokan Hulu, dilakukan peratugas yang digelar oleh Pemkap Rohul. Hal ini agar visi pemerintah desa selaras dengan visi pemerintah kabupaten. Pelaksanaan pelatihan peratugas kepala desa terpilih dan kepala desa antarwaktu terpilih hasil pilkades serentak gelombang ketiga tahun 2021 yang dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Rokan Hulu 10-14 Januari 2022. Kegiatan pelatihan ini diikuti 22 orang kepala desa, diantaranya 19 kepala desa terpilih hasil pilkades serentak gelombang ketiga. Tiga orang kepala desa antarwaktu terpilih berdasarkan musyawarah desa. Bupati Rohul Sukiman menjelaskan tujuan pelaksanaan ini untuk memberikan pemahaman kepada para kepala desa yang terpilih terkait dengan pemerintahan di desa sehingga nantinya bisa terwujud keselarasan antara visi misi desa dengan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan utama saya untuk memberikan pelatihan ya para kades yang akan dilantai itu. Yang bersumpetan itu kan sebelumnya dia juga dikembangkan usaha. Jangan sampai nanti setelah dia bertugas, karena dia tidak memahami tentang fungsi dan bahas pokoknya, sehingga nanti timbul permasalahan hukum. Oleh karena itu, kita buat pelatihan ini agar mereka paham. Dalam pelatihan ini selama satu minggu akan diberikan pemahaman tentang perlunya tata kelurah keuangan yang pertama. Kegiatan pelatihan ini merupakan yang pertama dilakukan demi mewujudkan desa yang mempunyai dalam memajukan desa di Kabupaten Rokan Hulu. Di samping itu juga Bupati berharap dengan pelatihan ini bisa mewujudkan kepala desa yang melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Suhenri, TVRI Riau, melaporkan.